Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy permana guys Oke jadi di video kali ini sesuai request-an teman-teman ada yang minta request Bang cara unlock velg premium di versi terbaru ya untuk velg premium premium itu kita pakai GG juga guys ya di sini gua tanpa script ya gua bikin manual ya ini gua liatin dulu untuk versinya 4815 guys ya ini versi bawaan Playstore ya bukan versi mood atau versi beta guys nah ini untuk versinya 4815 ya terus untuk yang olenya gua liatin dulu guys sebagai gambaran nanti ketika habis reload ya Oke ini yang online 977 berarti ini enggak kelempar kemudian guys ya kalau kelempar kemudian pas dia yang olenya lebih sedikit ya guys ya Oke kita lanjut ya kita lihatkan dulu untuk velg nya disini untuk velg kita pergi ke eksterior terus kita cari velg nah ini ya velg ya kita lihat kan dulu untuk velg premium guys ya cara ini itu teman-teman enggak permanen ya ya guys ya Jadi kalau teman-teman mau beli velg premium itu harus pakai GG dulu guys tapi untuk velgnya itu pasti akan kebawah ya pasti akan kebawah ya Nah ini kan enggak ada ya ini premium ya ini enggak ada angkanya guys ya jadi kita nggak bisa beli ya tuh nggak bisa beli ya guys ya nggak bisa beli Nah untuk cara kita belinya guys disini kita pakai on GG ya guys ya kita kembalikan dulu guys Oke kita kembalikan nah disini di luar sini ya guys ya Nah disini teman-teman buka GG nya jadi eh di video ini gua nggak permanen ya guys ya tapi untuk velgnya pasti akan kebawah kalau teman-teman udah beli velgnya ya jadi harus on GG lagi guys ya kita pilih proses game car parking kita disini pilih rentang memori dulu guys ya untuk pilihan rentang memori di sini teman-teman bisa pilih kode app checklist aja satu yang kode app yang lainnya enggak perlu kita checklist guys ya Oke jika sudah kita simpan kita pergi ke pencarian di sini guys guys kita pergi ke pencarian kita masukkan untuk kodenya guys nah disini nanti gua spil juga di video ya untuk kodenya ya nanti gua spil juga di video guys ya terus untuk jenis datanya kita pilih dulu jenis datanya kita pakai keyword di sini guys nah ya untuk jenis datanya di sini pakai keyword untuk kodenya kodenya seperti ini nah kalau misalnya teman-teman pakai GG mood atau GG bahasa Inggris itu ubah guys yang tadi yang di sini ya titik ya ini kan ada titik ya minus enam titik ya itu ubah menjadi koma guys ya ini sebagai contoh guys ya ini kok sebagai contoh titik atau komanya di sini guys ya nanti teman-teman bisa lihat ya karena beda guys untuk GG mood bahasa Inggris dan bahasa GG Ori itu beda guys ya ini kan gua gua pakai GG Ori ya pakai GG Ori disininya titik berarti kalau di mood atau bahasa Inggris itu koma guys seperti itu ya perbedaannya Oke jika sudah kita klik pencarian baru kita tunggu prosesnya oke step-by-stepnya teman-teman bisa ikutin ya nah oke untuk pencariannya sudah ditemukan ini ya nilai pencariannya sudah ditemukan oke langsung aja teman-teman bisa klik pencarian baru kita hapus beberapa angka di sini guys kita klik lagi aja pencariannya kita masuk ke blog apa ke kolom pencarian ya kita hapus di sini angka yang dari 4 ini guys kita nah ini ya Nah ini ya Nah ini angka dari 4 ini ya kita hapus ini kita delete yang ini ya guys ya kita delete nah oke nah ini kan udah di delete ya kalau udah di delete teman-teman kliknya memurnikan ya kliknya kita memurnikan kalau teman-teman udah di delete Oke nanti hasilnya akan dua ya dua baris tadinya kan tiga sekarang dua ya karena tadi udah kita hapus ya lalu kita pergi ke edit guys kita langsung aja edit di sini klik edit lalu teman-teman masukin kodenya lagi nanti gua spill juga di video ya guys ya untuk kodenya saya ya Nah seperti ini untuk kodenya gua spill di video teman-teman bisa screenshot teman-teman bisa tulis ya Oke nah seperti ini untuk kodenya Oke jika sudah kita klik ya atau yes guys nah ini kan udah kita edit ya nih ini hasil yang kita udah edit ini hasil yang tadi kita pencarian ya nih yang dari dalam kurung ya lalu kita klik tanda X di GG guys Oke lalu kita masuk ke garasi guys kita masuk ke garasi ini sebelumnya kan untuk eh velgnya gua ini ya tuh velgnya ya untuk velg gua ini ya Nah ini ya velg bintang kita akan pergi ke eksterior kita beli velg premium guys Oke kita geser ke logo velg guys nah ini nih perhatikan disini ya tuh yang tadinya enggak ada yang enggak ada koin atau uangnya itu sekarang udah ada menjadi nol guys jadi disini teman-teman bisa beli aja guys kita beli ya kita beli contohnya eh velg ini nah ini velg ini ya kita contoh sebagai velg ini ya kita beli aja guys kita beli kita klik checklist Nah oke ini udah kita beli ya kita kembali nah ini udah kita beli ya tuh velgnya ya Nah kita logout aja guys kalau temen-temen udah merasa Oke ini velgnya gua beli Oke kita logout aja kita logout Oke kita reload ya kita reload ya Oke kita reload ini kita reload kita hapus historinya guys Oke kita masuk lagi ke parallel spacenya kita lihat ya ketika kita reload apakah velgnya itu nempel atau atau tidak atau keriset lagi guys ya velgnya ya yang tadi kita udah beli ya Oke kita masuk langsung ke game car parking ya guys jadi step-stepnya teman-teman bisa ikutin ya nanti untuk kodenya gua spill di video Oke kita tunggu ini masih loading guys dan buat teman-teman yang belum like di like dulu guys di subscribe yang belum subscribe biar gua semakin semangat cok buat kontennya cok dan buat yang teman-teman yang request nanti gua buatin coy satu-satu ya karena banyak pesan yang request cak Oke ini kita udah masuk ke game ya udah masuk ke game ya kita tunggu ini masih loading ya untuk di asis adi asismenya guys Oke terlihat ya Nah ini velgnya otomatis ke bawah ya tuh ya untuk velgnya ke otomatis gua ya Nah tadi tadi kan gua beli velg yang ini ya Nah ini otomatis akan ketempel guys ya untuk otomatisnya akan ketempel guys jadi eh teman-teman harus ongg kalau misalnya teman-teman teman-teman mau beli ya kita sekarang lihat untuk eh velgnya ya di eksterior kita lihat untuk velgnya di eksterior nih sebagai gambaran buat teman-temannya kita lihat Oke kita lihat ini Nah lihat tuh guys ya ya ini velgnya Mas kembali seperti semula ya ketika kita reload ya jadi teman-teman eh secara garis besar teman-teman hak kalau misalnya teman-teman mau beli velg itu ya yang premium teman-teman harus ongg terus kita beli ya dan otomatis ketika nanti reload itu teman-teman eh akan ketempel ya untuk velgnya ya di mobil teman-teman ya nih ini kan udah ketempel ya gua ya di mobil gua ini ya jadi seperti seperti itu untuk caranya guys sekarang kita akan lihat apakah ini kelempar kemud atau tidak ya kita lihat yang olehnya tadi sekitar 900 ya Hai perhatikan disini nah yang olehnya udah nambah seribu ya guys ya tadi lebih kan 900 nah berat matis ini enggak akan kelempar kemud guys ya dengan cara seperti ini enggak akan kelempar kemudian guys ya tenang aja guys Oke mungkin gitu aja guys video saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys hai 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 hai